Hai Assalamualaikum Hai aku ahim dan balik lagi kita di segmen tutorial di channel kuahim yete nah seperti biasa di segmen tutorial aku bakalan share ke kalian tutorial tutorial menarik yang dapat menginspirasi kalian supaya kalian bisa lebih kreatif dan produktif nah okeh di tutorial kali ini bisa dibilang adalah lanjutan atau improve dari tutorial sebelumnya yang dimana kali ini aku masih tetap ingin share ke kalian tutorial gimana cara mirroring audio dari smartphone kalian ke PC atau ke laptop tapi dengan tambahan yang namanya soundcard nah kenapa kita butuh sound karena kalian butuh soundcard jikalau kalian pengen mirroring audio dari smartphone kalian tapi menggunakan desktop yang udah enggak punya colokan line-in lagi terutama jika kalian menggunakan laptop ya karena rata-rata kebanyakan laptop sekarang itu udah enggak punya colokan line-in lagi jadi kalian butuh tambahan soundcard buat menghubungin eh audio dari smartphone kalian ke laptop kalian dengan menggunakan kabel audio seperti itu nah daripada kalian beli splitter audio terus kalian sambungin dengan berbagai macam kabel yang mending kalian beli soundcard aja di samping bisa sebagai untuk mirroring kalian bisa juga meningkatkan kualitas audio kalian dengan menggunakan soundcard tersebut seperti itu nah di tutorial kali ini seperti yang di judulnya kali ini aku bakalan share ke kalian tutorial cara mirroring audio dari smartphone kalian menggunakan soundcard yang namanya soundcard v8 nah kalian bisa menggunakan soundcard-soundcard yang lain yang kalian punya di rumah yang jelasnya di soundcard kalian itu udah support input audio dan pastikan audionya itu stereo seperti itu nah sebelum kita masuk ke tutorialnya aku bakalan jelasin terlebih dahulu fitur-fitur di soundcard v8 ini yang bakalan kita gunakan buat mirroring audio di smartphone kalian Oke langsung aja kita let's go oke dan ini dia tampilan dari soundcard v8 nya dan dipaket pembelian nantinya kalian bakalan dapat ini ya soundcard v8 nya satu unit soundcard v8 nya terus kalian bakalan dapat lagi kabel trrs ya yang tiga strip kayak gini fokus terus kasih tiga strip kayak gini ke micro USB ini nantinya kalau bakalan gunain buat sambungin handphone kalian melalui yang ini kabel culokan trrs nya terus kalian bakalan sambungin ke soundcard v8 nya menggunakan ini kabel micro USB nya kalian bakalan dapat dua kayak gini ya terus selanjutnya kalian bakalan dapat ini kabel you micro USB kabel data micro USB yang bakalan kalian gunain buat sambungin soundcard v8 ini ke PC atau ke laptop kalian dan sekaligus ini juga bisa kalian gunain buat sebagai kabel charger untuk ngecas soundcard v8 ini nah seperti itu nah oke untuk fitur-fitur yang kita bakalan gunakan untuk miloring audio kalian ke PC atau ke laptop itu yang pertama aku bakalan jelasin dulu mulai dari interface nya ya ini dia interface nya semoga fokus ya Nah pertama disini aku ada bahada disini apa colokan charging ya Nah ini nantinya bisa kalian gunakan sebagai tempat buat ngecas soundcard v8 nya dan juga ini berfungsi sebagai buat nyambungin eh soundcard v8 ini ke PC atau laptop kalian menggunakan kabel data yang tadi ya yang ini nah nanti posisinya kayak bakalan kayak gini nah terus ujungnya yang satunya nanti ini kalian bisa colokin ke PC kalian seperti itu terus selanjutnya ada live-1 live-2 ini jika kalian pengen output audionya ke speaker atau ke apa ke handphone kalian contoh misalnya kalian pengen mirroring ke handphone kalian ya bukan ke PC kalian bisa pakai yang ini menggunakan kabel trrs tadi ya cuma ini enggak bakalan kita gunain terus selanjutnya ini ada backing track ya backing track ini berfungsi juga sebagai input audio nah nantinya kita bakalan gunain backing track ini dengan menggunakan kabel ini ya kabel trrs tadi ya kita colokin ke sini nah ke backing track ya terus selanjutnya colokan yang ini nanti kalian bisa sambungin ke handphone kalian atau ke bluetooth audio receiver kayak gini ya seperti yang udah aku jelasin di video sebelumnya seperti itu nah selanjutnya ada beberapa colokan output lagi di sini ada earphone headphone dan condenser mic dan dynamic mic ini semua ada colokan lagi ya Nah di sini nih buat earphone yang kalian bisa colokin headset kalian di sini ya ini ini untuk monitoring audio dari itu monitoring monitoring dari audio dari handphone kalian ya kalian bisa colokin headset kalian di sini nih aku boleh contohin pakai headset ya kalian bisa colokin headsetnya di sini nah bisa juga sih di sini kalian bisa juga colokin di sini nah ini juga fungsinya ada ada dua fungsi ini bisa sekaligus mic dan headset contoh misalnya kalian pengen gunain mic dari headset kalian ya kalian bisa colokin di sini kalau biasanya sih saya nggak pakai soundcard ini buat mix sih karena pastinya di OBS nanti aku bakalan tuning sendiri eh miknya aku bakalan tambahin efek-efek dan aku tambahin dengan genya karena kalau kalian colokin micnya di sini nantinya itu bakalan eh kegabung audio dari mirroring handphone kalian ke PC dan audio dari mic kalian jadi kalian nggak bisa tuning mic kalian eh bisa sih sebenarnya kalau kalian pengen kalian tuning eh kalian tambahin game atau kalian tambahin efek di mic kalian cuma bakalan mempengaruhi dari hasil kualitas mirroring audio dari handphone kalian ke PC kalian seperti itu nah itu pastinya bakalan audionya bakalan ngabur audionya cukup kalau kalian tambahkan itu tambahkan efek-efek ya terus selanjutnya ini headphone udah tadi aku jelasin ya ini kalau kalian kalian tambahin mic disini kalian bisa tambah disini di kondenser mic dicolokkan kondenser mic atau kalian punya colokan mic yang 6,5 mm kalian bisa colokin disini cuma ini aku nggak gunain ya aku biasanya colokin micnya di langsung di PC saya sih biasanya pun nggak pakai yang ini nah seperti itu Oke jadi nanti tampilannya tuh bakalan kayak gini yang ini buat colokin ke itunya apa ke PC-nya atau laptopnya dan ini yang bikin track-nya buat colokin ke HP kalian atau ke bluetooth audio receiver kalau misalnya colok handphone kalian nggak punya itu ya eh colokan jack 3,5 mm nah itu udah aku jelasin di video sebelumnya kalian bisa tonton video sebelumnya kalau kalian belum tahu ya Nah terus sisanya ini yang kabel 21 kita nggak gunain ya kita simpan aja cukup dua kabel yang tadi Oke seperti itu terus selanjutnya aku bakalan jelasin lagi knop-knop yang ada di sini ya nantinya kalian bisa ini yang pertama ini klub yang gede ini kalian bisa fullin aja ya ini buat volumenya dari mic atau mirroring HP kalian ya terus terus yang ini gig eho nya ini buat tambahin gemah di mic kalian kalau misalnya kalian eh apa colokin micnya di soundcard ini tapi biasanya aku off-in aja karena aku nggak pakai terus ini dia knop monitoring kelihatan gak sih ini ada penuh monitoring kalian fullin aja ya karena soundcard ini ini biasanya audionya kecil ya jadi biasanya aku fullin aja ini buat monitoring audio dari eh handphone kalian ya yang kalian colokin di sini atau mic kalian kalian pulin aja ya ini buat monitoring itu dua ya mic dan audio dari smartphone kalian terus backing track nah ini dia buat nambahin atau ngecilin audio dari eh smartphone kalian yang kalian colokin tadi ya ke ini buat ngecilin atau besar ngecilin atau besarin audio dari smartphone kalian ya jadi biasanya aku gedein aja karena biar jelas kedengarannya cowok terus ini record record ini juga kalian gedein aja kalian pulin aja ini buat eh ngatur volume yang masuk ke dalam visi kalian ya ini buat ngatur eh volume yang masuk divisi kalian seperti itu jadi biasanya aku gedein aja ya karena biasanya soundcard ini suaranya udah kecil kalau aku kecilin lagi malah tambah kecil seperti itu sisanya ini bass treble ini buat mic ya biasanya aku off-in aja karena aku nggak colok eh miku disini ya jadi penampakannya itu bakalan seperti ini coy ah jadi ini full ini full ini full ini full ini full ini enggak karena aku nggak colokin seperti itu nah jadi ini nanti kalian bisa colokin di PC terus ini kalian bisa colokin di handphone kalian kalau misalnya kayak gini kan let's nah kayak gini kalau bisa colokin kayak gini nah udah kayak gini ya kalau misalkan kayak gini yang biasanya di beberapa handphone tuh biasanya itu bakalan noise nah saran saya kalian bisa tambahkan itu apa namanya noise isolator ya kalian bisa beli terpisah dari ini harganya sekitar Rp50.000 kalau nggak salah kalian bisa tambahin noise isolator karena biasanya kalau kalian colokin di sini terus kalian colokin apa kabel USB nah kesini tuh biasanya bakalan noise ya kan biasanya kan kita kamu nantinya bakalan colokin kabel USB ke sini terus kamu ini ke PC ya untuk mirroring displaynya kan kan biasanya kan ada aluran aliran listrik kesini yang masuk ke handphone kalian biasanya kalau headsetnya berdekatan dengan ini eh apa namanya ke colokan USB nya itu bakalan biasanya aliran listrik dari sini biasanya bakalan ngerembes ke sini jadi biasanya itu bakalan ada timbul suara keresek-keresek ya jadi saran saya kalian bisa tambahin noise isolator di sini ya supaya suara keresek-kereseknya bisa diminimalisir atau kalian bisa menggunakan eh ini bluetooth audio receiver aja buat nyambungin audionya ke dari handphone kalian ke soundcard ini seperti itu nah perasaan jelas ya Nah terus headsetnya akan colokin di sini jadi informasinya itu bakalan kayak gini Oke aku rasa sudah cukup jelas ya Nah sisanya nantinya kalian bisa tancapin ini ke PC kalian terus kalian hidupin aja tombol powernya dan otomatis itu audio dari handphone kalian bakalan ke mirror otomatis Oke sisanya kita bakalan lanjut ke pengaturan yang ada di dalam PC nya oke oke beginilah dia tampilannya jika kalian sudah sambungin ke PC ya ini udah aku sambungin ke PC ya via kabel kalian bisa sambungin juga komputer ya kebetulan aku cuma punya PC komputer laptop saya udah nggak sanggup lagi buat diginiin ya Nah ini udah sambungin ke PC ya Nah kalian bisa sambungin di laptop juga ya sama aja nih informasinya kayak gini headsetnya udah sambungin ke sini juga terus untuk mirroring audionya udah sambungin sini aku pakai Bluetooth aja ya biar nggak ribet karena aku malas pakai kabel kalian bisa celokin langsung sih yang ini ke celokan ke jack 3.5 mm di handphone kalian ya ini sebagai contoh aku pakai Xiaomi Redmi Note 5 ya sebagai contohnya nah ini udah aku sambungin juga Xiaomi Redmi Note 5 nya via kabel via kabel buat mirroring display nya seperti itu terus jika kalian menggunakan headset USB kalian bisa colokin di sini ya di sini nggak masalah ya nggak usah colokin di sini kan di sini masih jack 3.5 mm kalau kalian masukin headsetnya USB ya pastiin pastinya kalian colokin di colokan USB lah fokus nggak sih ya seperti itu ya Oke untuk selanjutnya kita masuk ke settingannya di dalam PC Oke let's go nah oke setelah kalian sambungkan handphone kalian ke soundcard nya terus soundcard nya telah salian sambungkan ke PC atau ke laptop kalian dan soundcard nya udah kalian yang lain bakal otomatis eh audio dari smartphone kalian itu udah masuk ke PC atau laptop kalian nah seperti itu dan buat kalian yang colokin headset nya di PC atau laptop kalian bukan di soundcard nya kalian mesti aktifkan dulu di sini ya buat ke buat kalian supaya bisa monitoring audio dari hasil mirroring audionya kalian pilih sound ya di kontrol panel ya terus di recording terus kalian cari nih microphone V8 nih V8 terus di tab list dan kalian centang nih listennya nih terus kalian pilih headset mana yang kalian gunakan yang kalian colokan tadi ya seperti itu nah kebetulan ini headsetnya aku colokin di soundcard V8 nya jadi aku nggak centang ini ya karena kapan aku aku centang itu suaranya bakalan double coy jadi aku enggak centang ya jadi aku cancel aja oke oke selanjutnya kalian bisa mirroring handphone kalian nah ini aku mirroring aja langsung ya Xiaomi Redmi Note 5 ini udah aku jelasin ya di video sekmen pertama tutorial ya kalian bisa tonton aja videonya untuk cara mirroringnya untuk masukin ke biasnya juga ini udah aku masukin nah ini udah masuk sih sabar aku hapus dulu dulu semuanya nih tampilan OBS nya kalau tanpa apa-apa itu bakalan kayak gini jadi sisanya kalian tambah aja terus ini juga aku udah jelasin di video sebelumnya untuk cara masukinnya nih kita bakalan masukin dulu capture-an dari Redmi Note 5 nya ini dia Redmi Note 5 nya terus untuk masukin audionya kalian klik klik tambah aja disini terus input audio capture ya terus kalian bisa kasih nama terserah kalian disini aku kasih nama V8 ya V8 untuk songkat V8 jadi aku kasih nama kayak gitu aja terus setelah itu untuk kalian pilih mikrofon V8 eh kekunci ya Nah seperti itu dan otomatis audio kalian bakalan masuk ini dia bar nya udah masuk Nah untuk pengintasannya kalian bisa tonton langsung di video berikut let's go nah oke kita bakalan tes untuk menggunakan game wide drive aja ya Nah ini aku buka ya Oh sorry kekecilan aku besarin dulu bentar nah ini dia hasilnya bisa kalian lihat sendiri belum masuk ke audionya nah udah masuk ke audionya kan ini udah keras sekali sih menurutku ini nyangkut-nyangkut karena gamenya ya bukan karena itunya nyangkut-nyangkut karena gamenya belum masuk nah ini dia udah masuk cuy nah gini dia hasil audionya kita bakalan coba ke training aja ya Hai bakalan tes pakaian momo aja ya eh salah Hai nanti smidnya dulu coba Hai kita bakalan tes training dulu ya Nah bagaimana suaranya merundut kalian kurasa ini kenceng banget sih hai 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 jadi ya buat kalian yang pengen beli soundcard V8 ya kalian bisa cari di e-commerce e-commerce kesayangan kalian ya baik itu Bukalapak Tokopedia Shopee dan lain-lain itu sekaliannya harganya itu sekitar 100ribuan yang tergantung kalian aja pilih yang mana gitu tapi ini juga nggak mesti pakai soundcard V8 aja kebetulan di sini aku yang punya aku itu cuma soundcard V8 aja jadi aku pakenya soundcard V8 joy nah kalian juga jangan terlalu berekspek terlalu tinggi ya jangan sampai kalian kira udah pakai soundcard V8 audio kalian bakalan bagus banget enggak mengingat soundcard ini soundcard murah ya jadi otomatis ya enggak enggak terlalu bagus-bagus amat seperti itu nah ginilah kualitas audionya kalau saat memakai main game ini nyangkut-nyangkut bukan karena mirroringnya ya ini karena peko memang kentang cuy e-caste wawan garen momen buset buset mau kemana garen mau kemana garen the my friends forever usad single bambang bentar-bentar nah mati coy nah kurang lebih seperti ini ya hasil mirroringnya dengan menggunakan scrcpy dan Xiaomi Redmi Note 5 serta untuk audionya pakai Soundcard V8 kurang lebih seperti ini nah oke mungkin itu saja tutorial kali ini semoga bermanfaat buat kalian dan sebagai kesimpulan tutorial ini sangat cocok buat kalian yang pengen mirroring audio kalian tapi masih menggunakan laptop bukan PC yang tidak punya colokan line-in tutorial ini juga kalian bisa gunakan untuk misalnya kalian tidak suka dengan kualitas audio dengan kalian colok langsung di colokan lain ini ya nah kalian bisa tambahkan Soundcard buat menambah kualitas audio dari hasil mirroring kalian seperti itu ya nah mungkin itu saja dari saya mohon maaf jika ada salah-salah kata atau salah penyampaian informasi karena aku cuma manusia biasa dan jika kalian ada pertanyaan kritik dan saran silahkan kalian komen saja di kolom komentar dan jika kalian suka dengan video ini silahkan like video ini share ke teman-teman kalian siapa tau teman-teman kalian butuh dengan tutorial ini dan jangan lupa subscribe channel ini supaya channel ini bisa berkembang oke aku ahim pamit dan assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati